Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi disini Di depan gue udah ada salah satu reel terbaru dari Kenji Yang harganya Rp. 220.000 Ya, Rp. 220.000 Ya, ini Rp. 220.000 nih Ini Kenji Alfa Rp. 3.000 18.1 ball bearing, shield ball bearing Udah CNC screw-in handle juga Round knob pake aluminium Ya, Rp. 200.000 Nah, gue dapet reel ini dari Putri Fishing Kalau misalnya lo cari-cari produk-produk NG Lo cek aja di kolom deskripsi Nanti untuk marketplace Putri Fishing gue taruh disana Ada Bukalapak, Tokped, sama Shopee Ya, itu kok gak salah? Oke, gak usah lama-lama Kita lihat boxnya dulu Boxnya seperti ini Alfa 3000 Yuk, kita langsung unboxing aja Kita lihat Alfa 3000 Kemarin Alfa 6000 Sekarang Alfa 3000 Di dalamnya cuma ada plastik Sama reel aja Dan gak ada apa-apa lagi Oke Udah round knob Kita coba Screwin handle Ya, screwin handle Udah Anti-reverse Oke Ini dia bentuknya KG Alfa 3000 Nah, untuk bahan Dia pake bahan grafit yang kokoh Cukup tebal juga Disini Jadi belum ada Belum ada kejadian patah sih disini Untuk repot-repot KNG Body seperti ini Keren ada covernya juga Handle Aluminium Knob pun Aluminium Round knob nih Untuk rotor Grafit Grafit yang tebal juga Arambel seperti ini Ya, biasa 11-7 juga biasa Gak terlalu gede-gede amat Dan gak kecil-kecil amat Spoonnya bentuk seperti ini Nanti kita bahas spoonnya Bagian depan Oke, kita coba Dengar bunyi dragnya bro Gak bunyi dragnya seperti ini Cukup nyaring Coba buka Biasanya untuk Akutirnya 200 ribuan sih Untuk di bagian Knob Dia belum pakai seal Oke Ini belum ada sealnya Jadi kalian harus Ekstra perawatan Di bagian Mineshaft Ada satu Ball bearing Ball bearing Jadi ini dia sebuahnya Cukup lebar Tapi Gak terlalu deep-deep amat Cukup lebar Tapi gak terlalu dalam-dalam amat Sedang aja sih Untuk sebuahnya seperti ini Plikernya pakai pair biasa Kita coba buka Di bagian Drag washernya Ini sudah banyak Ini sudah banyak grace Ini Pakai tisu dulu Ini dia sudah pakai 3 biji Felt Sudah ada 3 Kemarin yang 6 ribu Cuma 2 Ini 3 Yang ukuran 3 ribu Oke Kita coba buka di bagian Line roller Untuk line roller Dia pakai Bearing Dan disini ada 2 biji Bearingnya Keren Ada 2 Kemarin yang Alpha 6 ribu Malah dia cuma 1 doang Bearingnya Ini sudah 2 Bearingnya bro Dua-duanya bearing Yang sudah tertutup Oke Keren Ini sudah pakai 2 Kita pasang lagi Oke Kita pasang lagi Kita sudah lihat Tadi di bagian Drag washer Sudah pakai 3 biji Felt Yang main 6 ribu Cuma 2 Ini sudah 3 Di bagian line roller Dia sudah pakai 2 Ball bearing Shield ball bearing Yang 6 ribu Kemarin Cuma pakai Satu Bagusannya ini Yang 3 ribu Kalau tidak salah Harganya dia lebih murah Kalau yang 6 ribu Harganya 200 240-an Ini 220 Itu 230 Itu 240 Gue lupa Ini 220 ribu Ini 200 ribuan 220 Oke Sekarang kita Ke bagian Spesifikasi Spesifikasinya disini 8 plus 1 Shield ball bearing Terus Untuk Gear ratio nya 5,2 banding 1 Kapasitas talinya Untuk ukuran 0,28 Yaitu 185 meter 0,30 160 meter Dan 0,35 Yaitu 130 meter Nah Disini Tidak tertera Beratnya Kita timbang saja Beratnya berapa gram Beratnya 291 gram Untuk ukuran 3000 Menurut gue Ketil ini dikategorikan Agak sedikit Berat Untuk ukuran Real 3000 Biasanya Kalau 3000 Di 270 Biasanya 270-an Ini Berat Mungkin Berat ya Agak sedikit Berat Mungkin Karena Knob nya Sudah pakai Aluminium Gue juga punya Real 3000 Real Salt Water Dia beratnya 300 Berapa gram 305 Kalau gak salah Dia lebih berat Dari Kenji ini Karena dia Sudah pakai Aluminium Round Crop Juga sama Nah disini juga Bahannya tebal Dan Bearingnya Agak banyak Disini jadi Agak sedikit Berat juga Biasanya Biasanya Kalau Busing Plastik Sama Bearing Lebih Berat Bearing Biasanya Jadi Ya Wajar Agak sedikit Berat Juga Tadi Kita Sudah Lihat Di bagian Landler Ada 2 Bearing Di bagian Mindshaft Ada 1 Bearing Nah Untuk Mancing Real ini Biasa Digunakan Untuk Mancing Dasaran Bisa Light Ultra Light Jigging Bisa Untuk Kukuran 3000 Ultra Light Jigging Masih bisa Dan untuk Mancing Galatama Ini Juga Bisa Ukuran 3000 Ini Cocok Untuk Galatama Casting Casting Juga Bisa Bro Jadi Ukuran 3000 Ini Kesana Kan Mari Bisa Cuma Untuk Mancing Ultra Light Casting Gue Akar Rekomended Karena Ini Agak Terlalu Gede Dan Agak Terlalu Berat Untuk Mancing Ultra Light Casting Tapi Untuk Ultra Light Jigging Karena Ultra Light Jigging Dia Lebih Membutuhkan Banyak Tali Jadi Ukuran 3000 Masih Masuk Untuk Harga Gue Udah Bahas Harganya 220 Ya Mode Hanya Juga Bagus Oke lah 220 Oke Bisa Jadi Referensi Buat Kalian Yang Nyari Ria Murah Tapi Berkualitas Mungkin KG Alpha 3000 Ini Bisa Jadi Pilihan Buat Kalian Oke Sobat Tengler Segitu Aja Dari Gua Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Juga Cek Video Gua Yang Lain Kalian Cek Referensi Dari Real Joran Atau Umpan Lu Bisa Cek Di Video Gua Sebelum Jangan Lupa Juga Dukung Channel Gua Terus Dan Sampai Ketemu Di Video Berikut Terima Kasih